Intro Untuk para gamers-gamers yang nonton acara kita dan kepingin tau Sebenernya menjadi seorang game pro itu dapetnya berapa sih? Kalo misalnya menang, kalo gak menang Atau mungkin ada pembayaran khusus dari vendor atau gimana? Ada gak sih? Ada, ada hadiahnya bisa mulai dari seribuan dolar Tapi kamu bulannya juga digaji? Oh iya digaji dari sponsor Oh sponsor dan yang gaji? Berapa tuh? Dari total sponsor semuanya sampai 10 ribu dolar per bulan 10 ribu dolar per bulan? Coba karak-karak pencetin-pencetin nanggin Bisa disini anak-anak Gak gak, ngomongin kan kita ngomongin bro Iya untuk satu tim Itu ngakul ribu, main game lagi? Kalau dikursin sekarang adalah 120 juta rupiah sebulan Gak ampun Luar biasa Kalau menang Kalau menang tergantung tonamennya sendiri, tergantung acaranya dan Santaranya bisa gak pandangan ya? Lagi pengen coba nih, coba paham ini Sebelah kalangan ini ada tonamen dota CS gue itu sampai 1 miliar 1 miliar rupiah Tin masih sempet kali kita belajar ya? Masih gak Masih sempet Itu kalau menang bisa sampai 1 miliar Iya sampai 1 miliar Kalau kalah dibayar? Kalau kalah Kalau kalah ditimpukin pak Kalau kalah di dalam negeri doang sih gak dibayar Kalau misalnya di luar biasanya udah disponsorin, dibayarin keluar negerinya aja gitu Tapi uniknya Nisha ini karena punya apa? Tim Dan dia timnya sendiri adalah unik Karena perempuan-perempuan agak jarang kan ya? Dan juga packagingnya juga oke Dia juga punya foto sendiri dan lain-lain Justru menarik perhatian banyak sponsor ya? Iya Untuk undang Lagi cewek lagi ya? Nah ternyata keuntungan itu bukan hanya untuk para gamersnya saja Tapi para developernya juga Wah luar biasa Semakin banyak yang main Akan semakin banyak juga pun dipundi yang mereka dapatkan Nah kita akan infokanilah dia beberapa publisher game terbaik Siapa aja Esti? Yang pertama adalah Nintendo Nintendo adalah perusahaan elektronik konsumen multinasional Jepang Yang berkantor pusat di Kyoto, Jepang Selain merilis game-game seperti Mario Bros dan Legend of Zelda Nintendo juga merilis konsol gamenya sendiri Seperti Nintendo Wii, Nintendo DS, Nintendo juga memiliki nilai perusahaan Sebesar 85 miliar USD Dan merupakan perusahaan video game dengan pendapatan terbesar di dunia Nah tuh Gara-gara bikin mainan doang ya Ini hobi yang menghasilkan rupanya ya Berikutnya Berikutnya Activision Blizzard Ini merupakan perusahaan video game yang berbasis di California, USA Activision Blizzard adalah perusahaan video game dengan pendapatan terbesar kedua setelah Nintendo World of Warcraft, Game of War, keluaran mereka memegang Guinness World Record sebagai game berbayar paling populer dari jumlah pemain Dengan lebih dari 10 juta pemain yang aktif Waduh, udah pernah mainnya ini tuh? Ini ada Diablo dan ini Udah? Oh game mereka ya Apa mereka? Diablo? Rockstar Rockstar hanya membutuhkan satu game saja untuk membuat mereka dicap sebagai salah satu perusahaan video game tersukses Yaitu Grand Theft Auto V Video game keluaran Rockstar yang dirilis 2013 kemarin Mencetak rekor penjualan dengan meraup 800 juta USD Di hari pertama gamenya diluncurkan Dan menembus 1 miliar dolar di hari ketiga penjualannya Hingga akhirnya game tersebut dinobatkan sebagai produk entertainment paling cepat terjual dalam hanya waktu sehari Iya, dalam sejarahnya tercepat ya Tapi kan sekarang orang pegangnya gadget Apa yang bisa gampang Terus kayak games-games yang didownload di App Store, Play Store, iOS, Android Itu salah satunya ada Angry Bird yang lebih dari 300 juta downloader Terus Candy Crush juga kan pendapatannya sangat luar biasa Angry Bird bahkan perusahaannya hampir bangkrut kan Rovio itu gara-gara gamesnya tersebut bahkan dia bukan cuma sebagai game Sebagai brand jadinya Pernak-perniknya semuanya juga kan Bercendaisnya juga dijual ya Nah bicara soal Grand Theft Auto Sebenarnya kita juga memiliki versi Indonesianya Nama game sih adalah Angkot Games Grand Theft Auto sama Angkot Game oke Mirip-mirip loh cara mainnya Oh ya? Belum tau? Enggak belum tau Mau tau seperti gimana? Udah tau belum? Enggak penasaran nih kayaknya Udah pernah dengar? Oke, ayo kita mainin sama-sama Ayo kita ketengahin lah dia Siapa yang ngajak main siapa? Ini main game angkot korekturnya disitu biasanya Oke Oke Baiklah sekarang kita akan Berikan Cara pemakaiannya Ya mungkin bisa lihat disini Nah ini dia Cuma pakai tingkat tombol W maju A kiri D kanan Tarik Mang Berkeringat lebih luar lah Lihat Kita harus di jalurnya pun dah Oh ini dari Dago nih Stop 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 Oh Kayak ini yang andi Soalnya bukan rayaknya dia Itu tuh ada apa tuh? Oh belom kanan Belarang mobil gak boleh gak boleh Aaaaah Eh 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 Ajaan kebotaan 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 kebotaan Senap akan kiri Bagaimana Ya gitu deh Pokoknya deh Stop 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 Penumpang kejdot Minus satu tuh reputasi Gandian Kiri Nah Nih angkotnya bisa kalo cewek nyetir bisa lebih alam Lihat Tuh Lebih ngawur ya kayak gitu tuh Penumpang sampai kejedot liat tuh Kayaknya biar si Tina belajar untuk mainin, kita akan undang CEO dari Inmotion Labs dan juga Orai Studio ini dia, Mas Iqbal. Tuh. Eh, ini ada judul ini. Apa tuh? Ya, maju kena, mundur kena. Ya ampun. Oke. Ini kan yang ini aja nih. Kita tunjukin bisa gak sebenarnya yang punya, pegang. Kalau dia bikin. Nah, gue mau nih naik angkot yang begini nih. Oh, bisa, bisa. Oh, cukup, cukup, cukup. Ya, bisa, bisa. Oke, oke. Oke, ada sebuah yang bangun. Wah, bangun. Wah, bangun. Ya, kalau kita lihat angkot the game, ini outlooknya itu kelihatannya mirip-mirip sama creative auto gitu ya. Cara penggunaan. Cuma ini angkot gitu. Kenapa pilihnya angkot? Pertama kalau disingkat jadi ATG. Apa? GTA kan? GTA. GTA jadi foto. ATG, angkot the game. Biar rejeknya sama lah ya. Nah, ini sebetulnya sih karena waktu kita kuliah, atau gak usah kuliah deh. Kalau kita sehari-hari jalan gitu kan, kita pengguna kendaraan apa, jalan umum. Itu sering banget pasti siapa hari ketemu sama yang namanya kendaraan, angkotan umum kan. Engket, engket. Nah, itu kita tahu lah tabiatnya seperti apa gitu kan. Nah, sebetulnya dengan si game angkot ini, kita pengen cerita, apa gak sih, gak sih apa ya, gak sih perspektif lain gitu. Dari sisi mereka gimana sih gitu. Jadi si pemain ditempatkan ke... Dalam angkot. Di sempirnya itu gitu ya. Nanti kalau di penumpang berhenti gitu. Tapi kadang-kadang kalau belum bisa tuh benar-benar kayak sempir angkot beneran loh. Nyasar kanan kiri gitu. Tadi gimana? Sulit sih sebenarnya kalau belum baru pertama, gak biasa main game ini. Tapi sepertinya ini adalah easy user ya sebenarnya. Iya betul. Karena cuma tiga tombol yang dipakai sama tombol yang dibelakang aja. Nah, sebenarnya kenapa inspirasi angkot ini keluar? Apakah mungkin ada nilai-nilai dibelakangnya gitu untuk memberikan knowledge kepada masyarakat mengenai angkot atau gimana? Jadi gini, di angkot itu nantinya akan ada sistem reputasi namanya. Jadi kalau kita nabrak atau kita ngelanggar peraturan, itu kita akan berkurang reputasinya. Makin kurang reputasinya, harga-harga yang mesti kita bayar untuk beli. Si angkot bisa di custom, beli owner deal, beli segala macam itu harganya makin lama makin tinggi. Jadi itu seperti sistem reward and punishment gitu. Jadi kalau misalnya kita reputasinya bagus, kita mengendalikan angkotnya bagus, si penumpang akan memberikan tip biasanya. Jadi kita akan dapat duit tambahan dan harga-harga yang bisa kita beli di bengkelnya itu akan jadi lebih murah. Terus setoran ke pemilik angkot ada gak? Ada. Oh ada juga? Setiap level biasanya harus nyetor. Oh gitu, biasanya sehari dapat berapa? Jadi benar-benar kayak narik angkot ya? Oh gitu. Mantan supir angkot ya? Yang mainin itu sudah berapa banyak responnya? Kalau sekarang yang mainin itu sekitar 88.800an orang. Oh lumayan ya. Belum tahu nih angkot the game kapan dikeluarkan di launch masyarakat? Jadi kalau yang sekarang sudah bisa dimainkan itu sebetulnya bukan versi launch, sebetulnya ini masih beta version. Jadi kita sudah dua kali rilis. Yang pertama itu alpha itu November tahun lalu. Lalu si betanya Desember. Oh gitu. Nah jadi yang versi rilisnya justru kita baru mau keluarin awal tahun ini. Oh gitu ya. Belum kelar sebenarnya. Kita tunggu deh ya. Kapan kira-kira ya? Ya menunggu angkot gak macet lagi pokoknya. Tadi gimana Tina maininnya? Seru banget. Seru ya? Seru banget. Ada keinginan rumah promosif dari penyanyi jadi cupir angkot? Kondekturnya aja deh. Kondekturnya aja. Yang ngumpulin duit ya. Enggak tapi seru gitu. Karena kita beda mainin ini kan punya Indonesia gitu. Jadi sesuatu yang harus kita banggakan. Kalau kita main punya luar ya biasa gitu. Tapi ini kan punya Indonesia gitu kan. Indonesia banget lah ya. Indonesia banget tuh sudah gitu. Kendarahannya pun angkot gitu kan. Jadi pertama meskipun belum bisa sih. Walaupun masih belajar-belajar gitu ya. Nah bicara mengenai In Motion dan juga ORAI. Ini perbedaannya apa? Ini kan diwakil oleh dua perusahaan nih sepertinya. Jadi In Motion dan ORAI itu, itu tim yang membuat angkot game. Itu dua studio, dua-duanya markasnya satu kantor sebetulnya. Kita bersaudara dan biasanya ngerjain game itu, ngerjain proyek itu barengan. Pembagian kerjanya biasanya kalau yang sisi estetis, visual, grafis. Itu jatuhnya ke tangannya ORAI. Yang handle ORAI. Sementara sisi yang teknis, yang memiliki hardware, yang coding, programming. Itu dipegang sama In Motion. In Motion. Jadi kita sinergi. Oh gitu. Jadi kalau masing-masing dapat job bisa sambil ngerangkul yang lain gitu ya. Betul. Nah sekarang ini sudah berapa game yang di develop nih? Lebih dari 50 game. 50 game. Terima kasih.